Intro Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita hendak menyiapkan tema Belajar dari kisah Yesus dan perwira Tuhan menyembuhkan dari Injil Matius pasal 8 Ayat 5-13, Injil Matius pasal 8 ayat 5-13 Yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra Dan ada kakak-kakak narasumber lain yang akan menyampaikan metode Sebelum kita memulai persiapan, saya mengajak kita berdoa, mari kita berdoa Bapak di surga, kami hendak bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar kami kepada anak-anak Melalui persiapan kali ini kami mohon berikan hikmat kemampuan bagi kami Dalam Kristus kami berdoa, amin Silahkan Kak Pendeta Hendra Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan Yang akan kita sampaikan pesannya kepada adik-adik Kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan Perhamba perwira di Kapernaum Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyembuhkan Kita akan membaca bahan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 Yuk kita bekal kitab, saya akan bacakan buat kakak-kakak semua Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac dan Yaakub di dalam kerajaan sorga Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Lalu Yesus berkata kepada perwira itu Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya Demikianlah pembaca firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam kehidupan Mari kita susuri ayat per ayat, kita belajar dari firman Tuhan Apa yang mau kita sampaikan? Tentunya pesan firman Tuhan di dalamnya Mari kita temukan Kalau kita melihat pada ayat yang kelima Maka kita akan mendapati bagaimana perwira itu Hamba perwira dari Kapernaum itu Sungguh-sungguh yang berinisiatif datang kepada Tuhan Yesus Dia tidak diceritakan disuruh hambanya Dia tidak diceritakan bahwa dia terdesak oleh para murid-murid Yesus atau orang lain Tapi dia berinisiatif datang Dan apa yang menjadi sikap orang ini Pasti didasari dari sesuatu yang ia pahami tentang siapa Tuhan Yesus Datanglah seorang perwira mendapatkan dia Jadi sungguh-sungguh ia mau datang kepada Tuhan Yesus Dalam teks kita disebutkan bahwa lalu ia memohon Jadi perwira ini aktif menjumpai Tuhan Yesus Karena ada sesuatu yang ia percaya Di teks kita disebutkan problem yang dihadapi oleh perwira ini adalah Soal hambanya yang sedang sakit Dan sakitnya adalah sakit lumpuh dan ia sangat menderita Bagi saya perkataan ia sangat menderita menunjukkan bahwa Perwira ini sungguh-sungguh punya empati dengan hambanya Dia tidak hanya melihat hambanya yang sedang sakit Dan mungkin merepotkan dia Bagian dari pekerjaan hambanya menjadi tidak dikerjakan Dan itu menjadi sesuatu yang membebani dia Tapi dia meminta Tuhan Yesus menyembuhkan karena Perwira ini punya empati terhadap hamba ini Karena hamba ini menderita karena sakitnya Bukan soal apa yang menjadi urusan-urusan pribadi dari perwira yang terhalang Atau menjadi terganggu karena hambanya sakit Tapi justru ia datang meminta kesembuhan pada Tuhan Yesus terhadap hambanya yang sakit ini Karena dia tahu apa yang dialami oleh hambanya ini sangat membuat dia menderita Hamba ini mungkin kesakitan dan dia berempati terhadapnya Kakak-kakak yang terkasih Empati yang sama juga Tuhan Yesus tunjukkan Sesaat itu juga Tuhan Yesus mengatakan Aku akan datang menyembuhkannya Jadi tidak dia bertanya ini dan itu Langsung Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi kebutuhan dari perwira ini Karena Tuhan Yesus juga kemampuan berempati terhadap perwira ini Tapi juga dia tahu apa yang diderita sang hamba ini Tuhan maha tahu Tuhan punya empati besar Kalau perwira ini begitu empati terhadap hambanya Tuhan juga lebih lagi menunjukkan apa yang menjadi kemampuannya Mengenal perasaan dari para orang-orang yang mengasih dia Dan teks kita disebutkan lalu respon perwira ini sungguh menarik Bahwa kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan itu biasa Tapi ketika perwira ini menunjukkan satu sikap yang spektakuler Ini yang menjadi fokus dari bacaan kita Di teks kita disebutkan ia sedikit tahu diri Perwira ini tahu bahwa dalam tradisi Yahudi Seorang tidak akan masuk ke rumah dari orang-orang non-Yahudi Karena dalam tradisi Yahudi ini sesuatu yang najis Dan bisa mencemarkan dirinya Dan bisa juga mencemarkan keluarga di mana orang ini tinggal Jadi dia tahu diri dan dia menghalangi Tuhan Yesus untuk datang Karena dia tahu tradisi ini tidak memungkinkan Dan mungkin saja dia sadar bahwa dia adalah orang luar dari tradisi Yahudi Dan dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus Sebagai guru besar pada saat itu Dan dia tahu puasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa Dan maka dia sangat merendahkan diri dan dia mengatakan Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Ini menunjukkan bahwa perwira ini dia punya level tinggi Karena perwira ini adalah seseorang yang punya bawahan yang banyak Tapi dia tahu diri Dan dia bukan hanya tahu diri Tapi juga dia percaya sekali dengan puasa Tuhan Yesus Makanya dia mengatakan di ayat yang ke-8 Katakan saja sepatah kata Jadi tidak perlu banyak-banyak kata Karena kuasamu begitu luar biasa Kira-kira perwira itu mau mengatakan demikian Sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh Dia sadar akan apa yang dia katakan ini Karena dalam pengalaman kehidupannya Dia juga seorang pemimpin Dia punya bawahan Dan bawahannya akan menurutinya Karena dia punya kuasa itu Tapi menarik apa yang dikatakan di ayat 9 Walaupun dia punya status tinggi Dan dia punya bawahan-bawahan yang banyak Tapi dia mengawalnya perkataan begini Sebab aku sendiri seorang bawahan Padahal dia adalah seorang atasan Dia tidak langsung mengatakan bahwa aku seorang yang punya bawahan banyak Tidak Dia sadar bahwa di atasnya ada jenderal mungkin Ada pimpinan pasukan lain Dia tahu diri Menunjukkan bahwa perwira ini adalah seorang yang punya kesadaran diri Dan punya keyakinan akan kuasa Tuhan Dan ini yang mengagumkan bagi Tuhan Yesus Makanya lalu Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang berikutnya Bahwa dia heran Heran kenapa? Dia bukan orang Yahudi Perwira ini bukan orang Yahudi Tapi dia begitu luar biasa percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya Maka dia mengatakan Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Padahal akan kuasa yang diakini oleh perwira ini terhadap dirinya Dan lalu dia mengatakan ada satu yang penting sekali Dia mengapresiasi dari iman dari perwira ini Tapi juga dia mau mengatakan kepada para pengikutnya pada saat itu Banyak orang akan datang dari timur dan barat Kata timur dan barat menunjukkan di luar Israel Kapernaum adalah tempat di mana banyak sekali orang-orang datang dari berbagai tempat Menjadi sebuah tempat di mana persinggahan pasukan Romawi Jadi percampuran budaya di sana juga begitu banyak Jadi timur dan barat menunjukkan banyak orang dari berbagai tempat datang Dan justru mereka yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di kerajaan sorga Ini mau menegaskan kepada para pengikutnya Kalau kamu tidak sungguh-sungguh punya iman yang besar seperti perwira ini Kamu tidak akan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub Abraham, Isaac, dan Yaakub ini menunjukkan tokoh-tokoh penting dari keyahudian Dan mereka sangat-sangat rindu untuk dipanggil anak Abraham Dalam kisah Zakir, kita tahu soal itu ya Jadi Tuhan Yesus menegaskan iman dari perwira ini begitu besar Dan penting untuk setiap para pengikutnya juga memiliki hal itu Dan iman inilah yang membuat akhirnya hamba dari perwira itu sungguh-sungguh sembuh Jadi dalam teks ayat yang ke-13 ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu begitunya Belum lagi si perwira ini sampai di rumah, tapi hamba itu sudah sembuh Kuasa Tuhan itu benar-benar punya luar biasa kuasanya Perkataannya itu benar-benar menyembuhkan Dan kita mau percaya Tuhan menyembuhkan Kita mau ajak adik-adik untuk mengenali beberapa hal penting dalam kisah Tuhan Yesus dan perwira ini Bahwa penting untuk datang kepada Tuhan Kalau adik-adik ada anggota keluarga sakit atau dirinya sakit Datanglah kepada Tuhan seperti perwira ini datang kepada Tuhan Lalu rendahkanlah diri dan yakini kuasa Tuhan yang menyembuhkan Jangan sombong, jangan mengangkuhkan diri, jangan sok tahu ya Aku harus berubat ini, berubat itu ya Tapi justru datang dalam kerendahan hati Tuhan Hamba tidak kuat, hamba perlu pertolonganmu Engkau adalah dokter segala dokter Berkuasa dan sembuhkanlah hamba Itu menunjukkan kerendahan hati Dan ini yang memberikan posisi di mana kita juga menunjukkan bahwa kita yakin akan kuasa Tuhan Dan yakinilah Kuasa Tuhan itu nyata pada waktunya Kuasa Tuhan itu bekerja dengan tepat pada waktunya Dan itu yang ditunjukkan oleh kesembuhan hamba dari perwira ini Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa menyampaikan pesan firman Tuhan dengan baik kepada adik-adik Tanisus Berkati Terima kasih Kak Pendeta Indra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab Sekarang kita mau mendengarkan Kak Pendeta Kristina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini Pembangunan jemaat setiap Senin di Minggu ke-2 dan ke-4 pukul 20 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel YKB TV Hi folks, this is Daily Spirit for Youth A daily devotional that helps you grow closer to God and apply His word to your life Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV KKKK Senang Masih Bersama Dengan Kami Dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari kisah Yesus dan Perwira Tuhan Menyembuhkan Dari Injil Matius Pasal 8 ayat 5 sampai 13 Dan kita mau mendengarkan Kak Pendeta Kristina nih Mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita Mari silakan Kak Pendeta Kristina Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat Senang sekali kali ini saya dapat menjumpai kakak-kakak kembali Untuk berbagi ide cerita khususnya untuk mengajar di kelas Batita dan Balita Belajar dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Saya akan share screen terlebih dahulu Ada pun tema kita adalah Tuhan menyembuhkan Bacaan Alkitabnya dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13 Tujuan dari cerita ini adalah yang pertama Anak mengenal cerita Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira Yang kedua anak dapat berkata Tuhan menyembuhkan Untuk ide pembukaan cerita Kakak-kakak dapat mengajak adik-adik bertanya jawab mengenai pengalaman ketika mereka sakit Apakah mereka pernah sakit? Sakit apa yang mereka alami? Dan anak-anak diminta untuk menebak sakit apakah Yang terlihat dalam gambar-gambar ini Yang pertama untuk gambar ini sakit apa Dan kemudian jawabannya adalah sakit flu atau piler Mungkin anak-anak juga sering mengalami sakit ini Yang kedua ketika ada gambar ini Sakit apakah ini? Ya sakit demam Dan yang ketiga ketika ada gambar ini Anak-anak diminta untuk menjawab sakit apakah ini Dari gambar nampak bahwa ada seorang anak yang batuk Maka sakit batuk Sakit flu, sakit demam, batuk Mungkin adalah sakit yang sering anak-anak alami Lalu dikisahkan ada seorang hamba atau pembantu dari perwira yang sakit Perwira bisa diganti dengan prajurit, pasukan Hamba tadi dapat diganti dengan kata pembantu Ia sakit dan karena sakit ia tidak bisa melakukan banyak kegiatan Ia hanya tidur, hanya berbaring di tempat tidurnya Lalu kemudian sang perwira Menjumpai Yesus Ia datang kepada Tuhan Yesus Dan menceritakan tentang keadaan hambanya Yang sakit Dan perwira itu memohon kepada Tuhan Yesus Untuk menyembuhkan hambanya Dan ini menunjukkan bahwa perwira itu sangat sayang Kepada hamba atau pembantunya Bagaimanakah respon dari Tuhan Yesus? Wah Tuhan Yesus mau Untuk menyembuhkan hamba perwira itu Lalu sang perwira mengatakan Tidak perlu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Tuhan Yesus hanya perlu berkata-kata Maka sembuhlah hamba atau pembantu dari sang perwira Dan itu membuat Tuhan Yesus memuji iman yang dimiliki oleh sang perwira Dan Tuhan Yesus mengatakan Supaya perwira itu pulang Dan perwira itu akan menemukan bahwa hambanya sembuh Lalu kemudian perwira itu pulang Dan betul ia mendapati bahwa hamba dari perwira itu sembuh Hal ini membuat sang perwira sangat senang Suka cita karena pembantu atau hambanya bisa sembuh Lalu sampaikan bagian penerapan dari cerita ini Kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan Yesus juga menyembuhkan Anak-anak jika anak-anak sakit Sakit flu atau sakit batuk Sakit teman bahkan ketika anak-anak dirawat di rumah sakit Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan anak-anak Dan ajak anak-anak untuk berdoa Meminta supaya Tuhan sembuhkan Seperti sang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus memohon Supaya hambanya disembuhkan Lalu anak-anak juga beristirahat Mungkin anak-anak tidak sekolah Mungkin anak-anak jadi tidak bermain Tetapi itu diperlukan Supaya anak-anak lekas sembuh Lalu anak-anak juga ajak untuk makan dan minuman yang bergisi Bahkan jika perlu Untuk minum obat Seperti yang diberikan oleh mama papa Atau oleh dokter yang memeriksa mereka Dan kemudian Untuk ayat hafalannya Dari Matius 8 Ayatnya yang ke-7 Dikatakan Aku akan datang menyembuhkannya Usulan lagunya adalah Yesus dokterku yang baik Dan Yesus sayang saya Kakak-kakak mungkin juga bisa menambahkan Pilihan-pilihan lagu yang lain Yang sesuai dengan tema Tuhan menyembuhkan Demikian Kakak-kakak Ide berbagi Ide cerita dari saya Semoga membuat Kakak-kakak makin diperlengkapi Dan selamat mempersiapkan diri Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa kembali Terima kasih Kak Pendeta Kristina Yang sudah menyampaikan Metode pengajaran Di kelas Batita Balita Kita mau mendengarkan Kak Deborah Mau menyampaikan Metode pengajaran Bagian anak-anak Di kelas kecil Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan berikut ini Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat Pembangunan Jemaat Setiap Senin Di Minggu ke-2 dan ke-4 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel YKB TV Hi folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional That helps you grow closer to God And apply His word to your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan Hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami Dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Kita mau mempersiapkan bahan ajar Dengan judul Belajar dari kisah Yesus dan Perwira Tuhan menyembuhkan Dari Injil Matius pasal 8 Ayat 5 sampai 13 Kita mau mendengarkan Kak Deborah Mau menyampaikan metode pengajaran Bagian anak di kelas kecil Mari silakan Kak Deborah Baik teman-teman Untuk kelas kecil Saya akan mengusulkan Metode bercerita Seperti ini Bisa kita lihat sama-sama Saya akan presentasikan PPT-nya terlebih dahulu ya Ya baik seperti ini Jadi temanya adalah Tuhan menyembuhkan Diambil dari kitab Matius 8 Ayat 5 sampai 13 Ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Hamba seorang Perwira Oke kita lihat pertama Tujuannya adalah Pasti supaya anak tahu Ada cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan Hamba seorang Perwira Ya dia tahu Yang kedua Dia mampu menerapkan Apa yang menjadi Pesan dari kisah itu Yaitu dia juga mau Mendoakan Orang yang sakit Ya yang sakit ini siapa aja Bisa teman Bisa keluarga Ya seperti itu Oke kemudian Metodenya Sebenarnya saya Tidak terlalu Berbeda dengan Suluh anak ya teman-teman Untuk usulan pertama Yaitu ini sepertinya menarik Bila dimainkan Gitu ya Jadi dengan drama Atau roleplay Itu sebenarnya ada Tiga peran Ada Messi Ada Simbo Dan ada Mama Messi kenapa saya Pilih nama Messi Kita cari nama yang Gak sama dengan Anak yang kita ajar Jadi cari nama yang lain Lalu yang kemudian Yang kedua itu Simbo Simbo ini jadi perannya adalah Asisten rumah tangga Begitu ya Di rumah itu Yang menemani Messi Lalu Mama Nah kalau misalnya Oh ternyata GSMnya terbatas nih Teman-teman Bisa loh Menggunakan Wayang-wayangan Gitu ya Atau gambar Pakai PPT Nah tapi Akhir-akhir ini Saya berpikiran Untuk lebih menghindari Gambar PPT Karena mereka sudah Terlalu sering Melihat itu Misalnya di sekolah Atau di handphone Mereka menggunakan game Jadi alat-alat peraga Yang dulu ya Pernah kita pakai Atau waktu sekolah minggu Justru guru-guru kita pakai Itu bisa dikeluarkan lagi ya Bentuknya cetak Wajah Messi Simbo Dan kemudian Mama Lalu dikasih Tusuk Apa namanya Sumpit Ya jadi wayang-wayangan Seperti itu Kalau misalnya Ternyata GSM-nya terbatas Dan tidak bisa Roleplay Atau gak drama Jadi seperti itu ya Ada dua Bisa drama Bisa pakai wayang-wayangan Nah kemudian Ceritanya seperti ini Yaitu Simbo libur Dan ini membuat Messi Sedih Karena ternyata Simbo ini sakit Ya Dia sedih Karena gak ada temannya Biasanya ada yang nemenin Biasanya ada yang ikut Ngajarin dia Ngajarin belajar Lalu nemenin makan Nah seperti itu Kemudian Mamanya berkata Bahwa Oh Simbo Libur Karena Simbo Ini sakit Gitu Jadi Simbo Gak bisa masuk Dia jadi berpikir Membayangkan Waduh Kalau sakit itu Aku tuh Jadi si Messi Ini yang ngomong Aku tuh Jadi gak bisa main Badanku panas Terus Makan Juga gak doyan Aduh gak enak Nah pasti Simbo Ini pasti juga Gak Gak apa Gak enak Dia di rumah Tidur terus Gitu Ya jadi Seperti Messi ini Merasakan gitu Apa yang Dialami oleh Simbo Lalu kemudian Next itu adalah Mama ini bisa nanya Ayo Messi Kalau begitu Apa ya yang bisa Messi lakukan Untuk Simbo Ini Simbo sakit nih Nah kemudian nanti Berdoa gitu Yuk Kalau gitu Kita sama-sama Mendoakan Nah karena tadi Tujuan yang kedua Adalah Anak Mau mendoakan Orang yang sakit Untuk anak kelas kecil Lebih baik Dicontohkan Jadi diperagakan Yuk Berdoa yuk Bisa Messi yang berdoa Bisa mamanya yang berdoa Lalu Messi mengikutinya Karena kelas kecil ini Kan masih ragu-ragu Biasanya Kalau untuk berdoa Diminta berdoa Maju berdoa Kayak bingung Dia harus ngomong apa Nah ini adalah Kesempatan yang baik Untuk memberi contoh Berdoa yang sederhana Tapi sesuai gitu ya Sesuai dengan apa yang Mau didoakan Misalnya Messi memperagakan Tuhan Yesus Saat ini Mbok sakit Tolong Mbok Supaya Mbok Bisa sembuh Dan sehat Dan bisa datang Ke rumah Messi lagi Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah jadi contoh itu Jadi anak-anak melihatnya Oh berdoa tuh seperti itu Bahasanya sederhana It's okay Gak perlu panjang-panjang Oh berdoa untuk yang sakit Seperti itu Didoakan Supaya sembuh Gitu ya Dan ini hal yang baik Sehingga Anak jadi Berani untuk berdoa Mengungkapkan Apa isi hatinya Dengan kata-kata Yang sederhana ya Ini sudah masuk Ke penerapan yang Kedua tadi Tujuan yang kedua ya Lalu kemudian Baru masuk Wah sama Messi ini nanti masuk ya Abis berdoa Jangan diselesaikan dulu Dramanya masuk Lalu Kakak yang cerita Mengatakan bahwa Tia tadi siapa ya Yang doain Simbo ya Messi gitu Simbonya kenapa Simbonya sakit Nah sama Di Alkitab juga ada Kisah seperti itu Nah teman-teman Baru bisa masuk nih Ada perwira Perwira itu Seperti tentara Dia punya Anak buah Gitu Anak buahnya Ini hambanya Ini sakit Sama seperti Simbo tadi Dia sedih Dia merasakan Sakitnya gitu ya Lalu kemudian Tanya Jadi Gak harus penerapan Itu di belakang Jadi setiap cerita Bisa diselipin penerapan Gitu ya Diselipin sharing Dan nanya Tanya kepada anak Ada gak Keluarga yang sakit Pernah sakit Siapa yang sakit Sakit apa Biasanya Mama Sakit batuk Flu Ini papa Dan sebagainya ya Ada gak teman Di sekolah Yang temanmu Gak masuk Karena sakit Oke selalu lanjut Setelah itu Bapak perwira ini Berusaha mencari Tuhan Yesus Dia berusaha mencari Tuhan Yesus Dia minta Supaya Hambanya disembuhkan Nah ini bisa nih Masuk Wah Siapa disini Yang kalau tadi Mamanya sakit Papanya sakit Temannya sakit Apa yang kamu lakukan Nah pastikan Mendoakan Atau misalnya Bikinin minuman Bawain minuman Mijetin Nah biasanya Anak-anak kan Jawabannya Bermacam-macam Wah itu baru Apa ditekankan Itu hal yang baik Kita harus Mendoakan nih Yang sakit Nah ini jadi bisa masuk ya Penerapan yang berikutnya Kemudian setelah itu Katakan bahwa Tuhan Yesus itu Mau loh Mendengarkan gitu Dia mau Mendengarkan Bapak perwira tadi Gitu Dan Tuhan Yesus Mau menyembuhkan Dan Ayo Ajak anak-anak Berdoa Betul tadi Karena Tuhan Yesus Mau mendengarkan kamu Dan Tuhan Yesus Juga pasti Mau menjemuhkan Mama papamu Yang sakit Temanmu yang sakit Bahkan kamu Kalau lagi sakit Kemudian Dikatakan Ditutup dengan Dan tau gak Teman-teman Yang apa yang terjadi Betul Hamba perwira itu Sembuh Bahkan tanpa Tuhan Yesus Datang ke rumahnya Tanpa ketemu Tapi Tuhan Yesus Sudah bilang Hambamu sudah Sembuh Dan betul Sembuh Nah ini Bisa sih Dijadikan taban Untuk anak kelas Yang besar ya Mungkin Tuhan Yesus Tidak kelihatan Tidak langsung datang Dalam wujud Tuhan Yesus Melihat Mama papamu Apa kamu Tapi kamu Percaya Seperti Bapak perwira tadi Bahwa Tuhan Yesus Mampu menyembuhkan Nah setelah itu Baru Sin penutup drama Tadi Atau Wayang-wayangan Tadi Muncul lagi Setelah beberapa hari Akhirnya Si Mbok datang Nah ini si Mbok datang Si Messi senang Halo Mbok Akhirnya Mbok bisa datang juga Bisa masuk Messi sudah kangen Gitu ya Mbok sudah sembuh Sudah Mbok sudah sembuh Gitu Nah kemudian Iya Messi doain Mbok Supaya Mbok Cepat sembuh Wah terima kasih ya Messi Messi sudah doain Mbok Supaya cepat sembuh Dan Mbok benar sudah cepat Sudah sembuh saat ini Nah itu sebagai penutup drama Itu teman-teman Mungkin Ini bisa menjadi Masukan yang baik ya Buat teman-teman Untuk mempersiapkan Boleh dimodifikasi lagi Semoga ini menolong teman-teman Terima kasih Terima kasih Kak Debor Yang sudah menyampaikan Metode pengajaran Bagian anak di kelas kecil Dan kita mau mendengarkan Kak Megani Yang mau menyampaikan Metode pengajaran Bagian anak di kelas besar Namun sebelumnya kita dengarkan Pesan-pesan berikut ini Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat Pembangunan Jemaat Setiap Senin Di Minggu ke-2 dan ke-4 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel YKB TV Hi folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional That helps you grow closer to God And apply His word to your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan Hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Kakak-kakak jumpa kembali Bersama dengan saya Nia Dan juga Kak Pendeta Hedra Program Persiapan Guru Sekolah Minggu Kerjasama Yesan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga Kita mau mempersiapkan bahan ajar Dengan judul Belajar dari kisah Yesus dan perwira Tuhan Yesus menyembuhkan Dari Injil Matius Pasal 8 Ayat 5 sampai 13 Dan kita mau mendengarkan Kak Mega Yang akan menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak di kelas besar Mari silahkan Kak Mega Halo kakak-kakak guru sekolah Minggu Bagaimana kabarnya? Kiranya kita sehat Dan bersupacita selalu Di dalam Tuhan Tadi kita sudah mendengar Penjelasan mengenai tema Yang akan kita ceritakan Kepada adik-adik Dan saat ini Kita akan bersama-sama Belajar bagaimana Cara kita menyampaikan firman Tuhan Kepada adik-adik kelas besar Kita akan mengajar Kepada adik-adik kelas besar Dengan tema Tuhan yang menyembuhkan Terambil pada bahan Alkitab Dari Matius 8 Ayat 5 sampai dengan 13 Tujuan pembelajaran Yang nanti adik-adik dapatkan Ada dua hal Yang pertama Adik-adik harus mengetahui Bagaimana Cara Tuhan menyembuhkan Adik-adik harus menyimani Bahwa Tuhan yang menyembuhkan Lalu yang kedua adalah Adik-adik Mau mendoakan Keluarga Teman Atau orang lain Yang sedang sakit Berarti Adik-adik Akan dijadikan Sebagai pendoa Untuk orang-orang sakit Dalam pembukaan Kakak-kakak mungkin bisa Memberikan pertanyaan Kepada adik-adik Yang pertama Siapa Yang ingin Mau menjadi dokter Atau yang kedua Apakah adik-adik Pernah sakit Atau yang ketiga Adik-adik Kalau sakit Supaya sembuh Kira-kira Apa yang harus dilakukan Nah Berikan waktu Mereka Untuk menjawab Dan kakak-kakak Hanya cukup Untuk mendengar saja Lalu yang kedua Kakak-kakak mungkin Bisa mengingatkan Mereka Tentang kejadian COVID-19 Dengan memberikan Pertanyaan Misalnya yang pertama Adalah Apakah adik-adik Masih ingat Kejadian Tahun 2020 Sampai dengan 2022 Apa sih yang terjadi Pada waktu itu Yang semua orang Tidak boleh Berkliaran Keluar rumah Karena ada virus Masih ingatkah kalian Kira-kira Nama virusnya apa Nah Mereka kan Mesti menjawab Virus COVID-19 Nah Apa yang dilakukan Oleh negara Untuk mengatasi Penyebaran COVID-19 Oh Dengan cara Menggunakan Masker Mungkin adik-adik Bisa menjawab Seperti itu Atau tidak boleh Bersalaman kak Kita harus Jaga jarak Nah Kira-kira Apa yang dilakukan Para dokter Ya adik-adik Untuk menolong Pasien COVID-19 Mungkin dengan Cara Minum obat Suruh beristirahat Atau Menggunakan Oksigen Untuk Orang-orang yang Sudah Parah Virusnya sudah Parah Masuk ke dalam Tubuhnya Nah Isi ceritanya Adalah Pertama Kita harus Memberitahukan Bahwa Yesus Mendengar Permohonan Dari seorang Pria Mohon maaf Kata-kata Bukan pria Tapi perwira Bahwa Pelayanannya Sedang sakit Berarti disini Adalah Yesus saja Mendengar Dari seorang Perwira Permohonannya Kita juga Menjadi Seorang Pendengar Untuk Orang-orang yang Sedang Bermohon Karena dia Mengalami Sakit Nah Bagaimana Tindakan Yesus Tindakan Yesus Adalah Merespon Seorang Perwira Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Pergi Menyembuhkan Nah Mungkin Dengan Kita Bisa Memberitakan Kepada Adik-adik Tindakan Kita Adalah Tertama Mungkin Kita Bisa Mengatakan Bahwa Baik Saya Akan Melawat Saya Akan Pergi Rumah Sakit Untuk Menyembuh Nah Kira-kira Bagaimana Tindakan Dari Seorang Perwira Kepada Yesus Tindakannya Adalah Dia Tidak Merasa Layak Kalau Yesus Datang Rumahnya Dia Hanya Meminta Yesus Untuk Memerintahkannya Saja Supaya Pelayannya Sembuh Nah Ini Adalah Sikap Rendahati Ketika Dia Bermohon Kepada Tuhan Dia Menyadari Bahwa Dia Tidak Layak Nah Kira-kira Tuhan Yesus Lakuin Apa Tuhan Yesus Mengikuti Apa Yang Dia Ingin Kenapa Karena Dia melihat Keseriusan Dari Seorang Perwira Yang Sedang Berharap Sehingga Yesus Menyuruh Perwira Itu Untuk Pulang Mempercayai Bahwa Pelayanya Sembuh Dan Apa Yang terjadi Perwira Itu Pulang Dan Pelayanya Sedang Pelayanya Sudah Sembuh Nah Kalau kita Melihat Cerita Ini Adalah Gambaran Bahwa Seorang Perwira Sedang Berharap Kepada Yesus Nah Pengharapannya Itulah Yang Dilihat Yesus Bahwa Dia benar-benar Serius Nah Begitu Juga Kita Beritahukan Kepada Adik-adik Bahwa Ketika Kita Mengimani Sesuatu Dan Kita Menseriuskannya Kita Benar-benar Berharap Bergantung Pada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus Akan Memberikan Yang Terbaik Buat Kita Kalau Kita Sedang Sakit Kita Akan Diberikan Kesembuhan Nah Bagaimana Kalau Misalnya Adik-adik Menanyakan Kalau Saya Sudah Berdoa Dan Saya Tidak Sembuh-sembuh Nah Mungkin Kita Bisa Mengajak Adik-adik Untuk Mempercayai Terus Bahwa Tuhan Yesus Pasti Akan Menyembuhkannya Dan Kita Juga Mendorong Adik-adik Untuk Mengucap Syukur Bahwa Sampai Detik Ini Kita Masih Hidup Di Dunia Supaya Adik-adik Bisa Menghargai Setiap Proses Yang Tuhan Berikan Kepada Dia Dan Menjadi Ucapan Syukur Baginya Bahwa Adik-adik Tidak Ditinggalkan Sendiri Ketika Lagi Sakit Dan Tuhan Yesus Memberikan Orang-orang Yang Bisa Menyembuhkannya Melalui Dokter Melalui Obat Atau Perawatan Dari Mama Papa Nah Lalu Pembelajarannya Adik-adik Dapatkan Adalah Yang Pertama Adik-adik Kalau Sakit Betul Harus Buka Dokter Betul Harus Minum Obat Supaya Sehat Namun Perlu Disadari Adik-adik Juga Harus Mengimani Bahwa Tuhan Yesus Menyembuhkan Melalui Bantuan Dari Dokter Dan Obat Yang Diminum Artinya Apa Artinya Kita Tidak Mengajari Dia Hanya Beriman Tapi Ada Tindakan Dari Iman Itu Supaya Tuhan Memberikan Cara Menangani Adik-adik Yang Sakit Ini Untuk Supaya Bisa Sembuh Bagaimana Dia Bisa Sembuh Kalau Dia Tidak Kedokter Bagaimana Dia Mau Bisa Sembuh Kalau Dia Tidak Minum Obat Lalu Yang Kedua Adalah Kita Mengajak Adik-adik Untuk Berpikir Dan Memperkatakan Hal Positif Karena Setiap Perkataan Dan Pemikiran Hal Positif Pasti Punya Kuasa Doa Penutup Adik-adik Adik-adik Mungkin Bisa Menulis Topik Doa Untuk Orang-orang Yang Sedang Sakit Dan Berputus Asa Dalam Hidup Mereka Lalu Adik-adik Punya Waktu Doa Setiap Hari Mendoakan Topik Doa Untuk Ayat Asalan Adalah Dari Matius 8 Ayat 13 B Pulanglah Dan Jadilah Kepadamu Seperti Yang Kau Percaya Untuk Rekomendasi Lagu Kakak-kakak bisa Pakai Kidung Ceria 217 Peripadanya Atau Ada lagu Yesus Dokter Yang Baik Dan Yang Ketiga Adalah Bilurnya Dan Yang Kepat Adalah Kupercaya Saya Sudah Memasuki Link Youtube Mungkin Kakak-kakak bisa Melihatnya Sebagai Rekomendasi Lagu Kira-kira Begitu Kakak-kakak Semoga Pembelajaran Kita Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Kepada Adik-adik Kelas besar Dapat Bermanfaat Dan Adik-adik bisa Memahami Firman Tuhan Yang kita Sampaikan Terima Kasih Dan Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima kasih Kamega Yang sudah Menyampaikan Metode Pengajaran Bagian Anak Di Kelas Besar Dan KKKK Kami sudah Merampungkan Dari Mulai Bahan Alkitab Metode Pengajaran Kelas Batita Balita Kelas Kecil Dan Kelas Besar KKKK Bisa Menyaksikan Tayangan Mulik Alkitab Untuk Memperdalam Bahasan Alkitab Dan Juga Bisa Menyaksikan Aktivitas Persiapan Aktivitas Guru Sekolah Minggu Untuk Menambah Inspirasi Ini bagi KKKK Menyiapkan Aktivitas Untuk Anak Anak Dan Sebelum Kita Berpisah KKKK Saya mengajak Kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kau menyertai Memberkati kami Dalam persiapan Guru Sekolah Minggu Tuhan Memberkati Anak Anak Yang harus Masih Mempersiapkan Pengajaran Persiapan Mereka Tuhan Berkati Tuhan Berikan Hikmat Terima Kasih Bapak Dalam Kristus Kami KKKK Sampai jumpa Di pekan yang akan datang Dengan Persiapan Guru sekolah Minggu lainnya Bahan-bahan lainnya Dengan KKKK Narasumber Yang keren-keren Kece-kece Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!